Halo semua, jumpa lagi di channel kami di video kali saya akan memaing game yaitu game mt4 lost honor dan ini game berjenre MMORPG nah ini dia gamenya langsung kita buka ya Halo sobat newbization apakalian ingat game world of warcraft nah mt4 lost honor ini bakal bikin kalian nostalgia nih karena game satu ini karakternya mirip-mirip sama world of warcraft game mt4 lost honor ini juga berjenre MMORPG open world yang semuanya gak sepahutuluh jadi bagi kalian yang rindu akan game MMORPG yang kaya akan fitur seperti world of warcraft game dari evan ini bisa mengupati rasa kangan kalian mt4 lost honor ini bertemakan game fantasi bergaya barat dan job yang beragam mt4 lost honor juga merupakan game open world yang terbilang hardcore dan cocok untuk kalian yang menambahkan game yang tidak hanya sekitar auto saja dengan slogan game ini akan mengajak kalian bekerjasama dengan teman kalian untuk menaklukkan satu dungeon dan juga di dalam dungeon itu kalian akan menurunkan masing-masing boss yang akan menurunkan tim kalian seberapa tanggungnya untuk menaklukkan dungeon itu tidak berhenti disitu saja lho gameplay yang hardcore tidak akan menarik tanpa grafis yang fantastik beruntungnya game ini mempunyai ketuanya dan bisa kalian lihat pada tayangan yang sedang kalian tonton ini nah kalian pasti penasaran kan gimana sih gameplay dan masing-masing karakter dari game mt4 lost honor ini oke nanti akan aku jelasin satu persatu dari chart mt4 lost honor ini oke langsungnya kita omorin juga karakternya coba kita login dulu jadi ini ada game mulanya itu ada dungeon base sama open world gitu jadi enak sih buat dimainin buat partian sama buat raid boss cari ikut bareng udah bagus banget langsung aja kita enter ke gamenya ini juga dari visual loading screennya itu juga bagus banget karakternya ini gua udah pernah bikin yang assassin yang roadway terus tapi saya pindah ke land ke yang mage karena udah ada yang teman saya udah ada yang bikin karakter assassin ini jadi saya pindah ke mage biar kalau partian enak gitu ya masing tapi saya akan kasih lihat dulu beberapa karakter di dalam game ini jadi kita akan buat karakter baru masingnya buat lihat preview karakter dari game ini jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kelas di dalam game mt4 lost honor ini di kelas pertama ada warrior nah ini ada di kita bisa kita bisa milih skin dari yang imut sama yang gahar ya gini jadi ada setiap karakter itu ada 2 skin yang satu imut kayak gini dan yang satu imut kayak gini yang satu sangat gahar banget ya keren lah ini warrior jadi kontrol difficulty nya itu dua pindah ya berarti sangat mudah untuk dikendalikan terus yang karakter keduanya itu ada saman nah ini saman skin yang skin apa yang cb nya itu ada kayak cewek gitu tapi yang besarnya itu kayak tengkora gitu ya saman jadi ini kontrol difficulty nya ada 4 bintang jadi lumayan susah buat kontrolnya jadi yang kalau ini sih yang udah pro-pro aja ini terus yang karakter ketikanya ada magi nah ini job job yang aku gunakan itu magi jadi dia itu kontrol difficulty nya ada 2 bintang ya jadi sangat mudah banget untuk dimainkan karakteristiknya pun high haoi damage jadi itu damage nya itu besar banget jadi pasti dibutuhkan banget untuk di ride boss ini juga di skin nya itu ada 2 sama nah ini ada 2 tapi sama-sama imut lah ya terus yang keempat nya ada priest ini single target jadi dia support untuk killing teman kalian di dalam 1 world boss terus yang kelima ada rogu atau assassin nah ini karakter dari skin nya itu ada 2 juga terus ini apa lucu ya teman-teman karakter siwi nya itu hijau warnanya tapi setelah jadi skin yang keren ini jadi dia menggunakan 2 pisau seperti assassin pada omnya dan ini kontrol difficulty nya itu ada 5 bintang jadi sangat sulit tapi biasanya ini yang dicari-cari pemain itu yang ini yang sering dipakai itu yang rogui yang assassin jadi susah banget kontrolnya tapi gembaknya juga besar ini pemain depan terus yang ke yang ke-6 itu ada warlock warlock jadi itu warlock ini bisa summon sama apply the buff jadi bisa ngebuff juga yang kontrol difficulty nya itu ada 4 jadi lumayan gampang lumayan gampang-gampang susah ya nggak ngalah gitu ya jadi ini apa yang skin pertama yang pendek itu yang kecil itu ya hijau gitu warnanya dan yang yang kalau udah jadi yang ini yang skin besarnya itu keren ya ranger sesungguh sama apply the buff lumayan banget nih ini ini juga untuk party jadi kalau kita ride boss itu lengkap semua ini bisa masuk jadi ada 10 10 party terus yang ke 7 itu ada archer ya ini biasanya sering digunakan oleh kepala para player itu yang ini yang ranger ini juga as asis tipenya sama flexible move jadi itu gampang banget geraknya terus ini skinnya juga keren ya yang kecil itu warnanya biru ya imbut lah terus yang wow ini yang tipe gedenya itu bagus banget terus ini juga cantik banget ya nah ini yang terakhir itu ada guardian yang ini biasanya kalau di game-game biasanya game tuh guardian itu sepertinya apa untuk biasanya jaga barisan depan yaitu untuk defense sama ini kan juga difficult nya juga bintang 5 jadi lumayan susah banget jadi dia itu pokoknya itu dia telah mainnya intinya dalam tim kalau dia bisa barisan depan itu pasti bagus ini high defense nya juga tinggi sama HP nya nah oke langsung selesai kita menuju gamenya ini saya akan pakai di karakter aku yang udah level 30 yaitu magi ini langsung kita masuk gamenya jadi ini ada dungeon base ada juga yang di open bot gitu biasanya kan kalau open bot kan tuh kalau open bot itu musuhnya itu ada di luar di luar dungeon juga ada sama di luar area juga di open bot itu jadi enak lah ini game paling bagus yang yang pernah aku download ini juga game baru baru ini juga ada login ada login nya juga bagus-bagus ya ini di hari kedua aku main itu dapat mon ini griffin bisa terbang dia ya coba kita langsung pakai aja lah di hari ketiga pun kita juga dapat dragon yellow dragon ya bagus lah oke nah ini ini seperti game biasa MMORPG kalau kita jalan itu pakainya ini pakainya analog ini ini dia juga bisa di zoom juga ini wow jadi wow grafiknya keren banget bisa diputar mode 3d kayak gini oke langsung coba kita masuk ke dungeon yahuduk mencoba gameplay nya seperti apa ini ada hadiah dari gue kita ambil ya nah ini ini jadi jadi basic attack nya tuh grafik nya itu keren banget ini jadi jadi ini kalau kita mau melihat mau ganti mau ganti ini skin dari karakternya ini kita tinggal klik icon karakter ini ya terus kita pilih terus kita pilih aja oh bukan maksudnya yang ini klik yang skin nah ini kita bisa ganti mode kartun atau mode magic ini kalau mode kartun pakainya kayak gini jadinya ya kecil kayak gini terus kalau kita ganti ke mode yang magic nah jadinya seperti ini oke coba kita langsung masuk aja ke dungeon ya di dalam battle ya coba kita lihat pekerjaan nya belum tahu nih ini kita di area luarnya selain dungeon itu kita juga bisa nge-tack monster ini jadi ini open world bagus banget nah gitu ntar ribu tampilannya juga keren kan cocok banget nih buat kalian party lah sama temen main sama temen ini bagus banget jika kalian apa kalian ingin masuk dungeon pun juga nggak susah cari party itu bisa auto match jadi bisa auto cari temen buat dungeon nanti kita langsung masuk aja ke dungeon nya ke mode dungeon biar kalian tahu rasanya di mode dungeon itu kayak apa oke kita coba-coba skill nya dulu ya ini efek-efek dari skill nya itu juga udah bagus banget nah ini dia jadi ini aku menggunakan magic jadi skill nya itu jarak jarak jauh semua dan juga damage nya udah juga besar nah coba kita langsung ke mode ini ya mode dungeon mode dungeon aja nah ini kita udah dapet match buat masuk ke dungeon oke langsung saja kita lihat keseruan dari bumi jadi nggak cuma di dalam area open world nya area world nya jadi kita juga ada dungeon base nya dungeon base nya itu juga nggak pendek jadi lumayan jauh jadi serulah main game nya ini ini juga cat-cat cari party nya juga ada ini di di melayang cat balem nya oke kita serang dulu ini 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 temen party ya ini ini gampang nggak susah cari party di dalam ini cari teku pun jadi nggak susah sangat jatuhannya ini ini skill nya juga bagus banget ini afik dari sebuah karena aku pake mati jadi serangannya itu dibuat jarak jauh semua dan kontrol jam ini sudah ini area ya udah hujan saya ini oke kita lanjut terus step selanjutnya ini keren banget temen temen oke ini ini ada kuas pertama jadi kuasnya ini ada banyak disini terlihat di step pertama juga nggak ada boss nya nanti dilanjut ke step nya juga ada boss nya lagi ini boss pertama jadi lumayan gampang ini kita selesaikan ini boss yang pertama ini kenapa aku milik carnya mati lagi karena serangannya jauh jauh jadi nggak cepat mati di balisan depannya cari emang lah magi itu juga sering di cari di dalam baku pasti sering banget ada kukulin nya magi di samping kontrol nya mudah juga efek skill nya juga bagus bagus dan gue kemarin juga main pakai magi itu kita buat tracking pertama jadi hitam nya itu pasti dapat langsung kita lanjut ke step kedua jadi ini otomatis jadi ini langsung langsung ke ini ya jalannya itu langsung tembus jalannya 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 di normal dan gini itu ada 5 parti jadi kalau kita ke red dan gini itu ada 10 parti yang yang ini dari akhirnya juga kelihatan ya nah ini kita udah lawan boss kedua seru banget temen temen kalau kalian yang tercoba itu pasti ini seru banget dan aku soalnya jarang-jarang diubah kita jatuh bagiannya di dalam satu kuatnya itu sama aktor sama nasin terus kemudian juga ada nah aku itu lagi itu ini ini 5 40 ini juga pas banget kita ada kelasnya juga beda-beda jadi gampang kok ngalahin khususnya oke boss boss kedua udah kita kalahin nah ini kita rebutan hitamnya oke aku gak dapet hitamnya semua sekali mungkin di stack kedua aku dapet sama di boss ketiga mungkin aku dapet ya karena kita banyak hati ya jadi hitamnya gini aku dapet teman jadi karena aku udah dapet hitamnya jadi gak kelihatan gak ada ket jadi kalau kita cip di tas itu kita ternyata yang kita baru dapet hitam kita ternyata yang remur remur yang atas oke kita cukup mess boss yang keempat jadi nanti ada lima boss yang atau gak empat pakai ini yang mungkin teman ya kemarin aku main ada empat ini aku juga baru masuk ya nanti ini kalau 3 dua 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 bersama itu susah ya jadi kita harus selalu impet sama sama bagi juga harus nih soalnya itu magi damatnya besar banget jadi buat kalau nggak part itu enak sama terutama gua gini itu juga bagus untuk barisan depan jadi kita para pemain belakang itu enggak kesusahan deh kasih dengan tekan lawan ke bosnya ini ini siang punya pos yang terakhir ini caranya tebal banget jadi itu ada lingkaran kayak serangannya buatnya itu jadi kita bisa menghindar sebelum dia hanya kill sangat enak banget jadi untuk game beli itu enak banget game ini Hai grafisnya udah keren level skillnya mantap banget cocok buat kalian sudah suka game yang luar buji ini udah komen banget aku coba sebelumnya kalian cuma patut coba lagi ya buat kalian yang ini download game ini linknya udah kita sediakan di kolom deskripsi silahkan kalian download game nya terus mainkan game-nya mainkan sama teman kalian pasti bagus banget aku diberingkat kedua ya sama diberingkat pertama ini kita udah selesai kita udah selesai jadi kita bisa keluar keluar gendang oke Oke dulu-dulu yang bisa aku sampaikan jika kalian suka game ini atau pengen banget banget video ini kalian bisa tolong langsung belinya ada di deskripsi atau kalau langsung bisa cari di Playstore tulis aja mt4 losoner masih langsung kalian temukan ukurannya itu sekitar 1,9 Giga atau juga di kanan tuh 1,5 itu nah jika kalian suka video ini silahkan kalian klik like terus share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel kami biar dan juga menyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terakhir dari kami oke sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati